Aku ngakuin ini demi kebahagiaan kamu dan keluar Biarlah aku dan anak kita yang mengalami Bapak Mario Aku mau ngasih tau Dennis Soal kehamilan sakit Gue bakal disini buat perjuangin cinta gue Gue gak akan ngerah buat gak Dennis Halo sahabat setia sinetron bida dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan memberikan alur cerita prediksi sinetron bida dari surgamu untuk episode malam ini Karena seperti kita ketahui konflik permasalahan dalam sebuah karakter kejahatan yang dimiliki oleh Rangga Begitu juga dengan Fadil Yang nampaknya Fadil masih saja memanfaatkan syakinah yang berada di rumahnya Namun seketika kita pun mengetahui bahwasannya Fadil yang saat itu Sempat mengejar Rangga yang terlihat Kalau Rangga saat itu selalu mengawasi dirinya Namun perihal yang tidak terjuga ketika disini Perberan teman antara Fadil dan juga Rangga Yang pada akhirnya Rangga disini harus tertabrak sebuah mobil Dan alhasil pun Rangga meninggal dunia Namun dalam cuplikan trailer hari ini guys Kita pun melihat adanya sosok Namira yang tidak pernah berhenti Untuk mengejar dan mengobsesikan Dennis Karena disini kita pun melihat adanya sosok Namira ini Yang memang sengaja membuat Dennis pun sangat begitu risih Sehingga dengan refleks disini Namira memeluk dan memegang rat dari seorang Dennis ini Karena saat ini Dennis yang sangat begitu kesal terhadap perlakuan Namira Sehingga ia pun melepaskan pelukan tersebut Dan alhasil pun disini Dennis malah mengusir Namira dari kediamannya rumah Fahmario Sempat saja kejadian itu disaksikan oleh Fahmario dengan Ibu Lauza Yang nampaknya kali ini mereka pun sangat begitu kaget Dengan adanya teriakan dari seorang Namira yang begitu sangat histeris Karena saat itu juga melihat adegan bahwasannya Dennis yang akan mengusir Namira dari rumah Fahmario Disini adalah sosok bebengus Namira yang tidak pernah berhenti untuk mengobsesikan sang adik Ipar Yang nampaknya kali ini Namira masih saja berantusias ingin mendapatkan kembali dari sosok Dennis ini Setelah mengetahui kejadian yang sangat begitu menegaskan Dimana Namira yang selalu mencuci otak dari Ibu Lauza Untuk supaya bisa membenci Flora Dan alhasil pun dimana Ibu Lauza di episode tadi malam guys Ia pun sempat menampar Flora karena Flora yang saat ini terus menerus dekat dengan Dennis Lalu bagaimanakah kali ini guys Apakah kali ini Dennis akan benar-benar bertemu dengan Sakinah Nampaknya Sakinah disini sempat juga mendatangi Flora Karena disini Flora Berasa terkejut dengan kehadiran Sakinah Yang nampaknya Sakinah disini malah menyuruh Flora untuk menikah dengan Dennis Apakah ini merupakan suatu tanda kalau Sakinah tidak mencintai lagi Dennis ya guys Ataukah mungkin bisa kemungkinan besar kalau Fadil yang sudah mengasut kepada Sakinah Bahwasannya memang disini Dennis telah menginap di sebuah apartemen milik Flora Dan tentu saja kejadian ini membuat hati Sakinah pun semakin hancur Dan alhasil pun disini Sakinah malah merelakan Dennis untuk Flora Tentu saja kejadian ini membuat Flora pun sangat terkejut guys Dengan apa yang telah diminta dari sosok Sakinah ini Tentunya kalian pun sangat penasaran kan dengan adegan dan cuplikan trailer hari ini Namun sebelum lanjut juga guys ke pembahasan dan kalor videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita menonton dan menyaksikan video Bida dari surgamu untuk episode selanjutnya Dalam adegan yang terjadi dalam suatu rumah tangga Dennis dan juga Sakinah Yang dampaknya kali ini membuat kita pun semakin huru-hara dalam melihat aur cerita sinetron beda dari surgamu Bagaimana tiga dalam karakter gambaran karakteristik dari seorang Sakinah Yang nampaknya terus menerus menjadi salah faham terhadap Dennis dan juga Flora Namun memang benar saja kejadian di mana Flora yang saat itu sempat masih mencintai sosok Dennis Namun tak hanya itu juga ibu Lauja yang sempat menegur kepada Flora untuk tidak dekat lagi dengan Dennis Namun apalah yang sangat begitu mengejutkan sekali ketika Flora mengatakan dan menceploskan apa yang telah terjadi Sehingganya terjadilah suatu pertamparan antara ibu Lauja kepada Flora Tentu ya guys sebagai ibu Lauja disini adalah sosok ibu kandung dari Sakinah sangat tidak terima perlakuan Flora yang sudah menyianyiakan Dari di mana nantinya seorang wanita yang tidak pernah mempunyai harga diri Tentu saja pada adegan tadi malam pun kita menyaksikan dengan cukup sangat menegangkan ketika ibu Lauja saat itu menampar Flora Di mana Flora yang sepertinya ia memang masih memendam cinta yang begitu sangat besar terhadap Dennis Kali ini Dennis yang menemani Flora hingga ia pun tertidur bahkan Flora pun yang mengelus rambut dari seorang Dennis ya guys Terlihat sekali bahwa memang Flora yang masih mencintai dengan Dennis Karena kita pun tahu guys antara ikatan suami istri Flora dan juga Rangga yang memang tidak pernah mencintai dan saling mencintai Namun pada akhirnya alhasil di mana Flora pun saat itu merasa kesepian Dan besar kemungkinan di mana suatu pria dan juga wanita berada dalam satu papertemen Apalagi kali ini Dennis yang tidak sadarkan diri Sehingga Dennis pun disitu tertidur dalam sebuah apartemen apakah yang akan dilakukan Dennis dan juga Flora ya guys Namun seperti kita ketahui ya guys yang sangat dikhawatirkan dan sangat ditakutkan Apabila suatu saat kejadian dimalah Flora pun secara tiba-tiba hamil Tentu kejadian ini pun akan sangat cukup menegangkan dan membuat rumit dalam kisrah-kisrah rumah tangga antara Dennis dan juga Sakinah Dan benar saja guys disitu juga Sakinah yang mendapatkan sebuah informasi tersebut dari seorang Fadil Nampaknya Fadil memang sengaja dan berantusias untuk menghancurkan rumah tangga Dennis dan juga Sakinah Dan kita pun sudah mengetahui bagaimana karakter dari seorang Fadil ini Yang memang sangat begitu mencintai Sakinah sehingga ia pun akan melakukan berbagai macam cara Untuk memisahkan Dennis dan juga Sakinah Bagaimana tidak ya guys aksi dan kejahatan yang dimiliki Fadil ini memang selalu mencuci otak dari Sakinah Agar supaya Sakinah pun membenci dari Dennis Dan alhasil pun kita melihat dalam cuplikan trailer hari ini Dimana Flora yang saat itu sempat merasa terkejut dengan kehadiran Sakinah Sakinah disini mengatakan kalau dirinya akan menyerahkan Dennis kepada Flora Dan meminta Flora untuk segera menikah dengan Dennis Namun kalau kita berpikir dengan secara normal Wanita yang memang tidak akan pernah meminta ataupun merebut kebahagiaan orang lain Tentunya tidak akan berpihak seperti ini Tentu Flora Fun akan menolak dengan rayuan dan ajakan tersebut Dan Flora Fun bisa mengklarifikasi Tentang apa yang telah terjadi ketika dirinya bersama Dennis di suatu apartemen Karena ini akan menimbulkan suatu konflik perbahayaan dan fitnahan yang memang tidak diinginkan Terjadilah suatu kesalahpahaman Antara Sakinah dan juga Dennis yang kali ini Sakinah pun berpikir kalau Dennis sudah tidur bareng bersama Flora Dan tentunya disini Flora pun merasa terkejut dengan permintaan dari seorang Sakinah yang segera secepatnya mungkin menikah dengan Dennis Dan apakah kali ini benar-benar ya guys Dennis dan juga Flora akan menikah berkat dukungan dan doa dari seorang Sakinah Atau mungkin disini Sakinah pun akan segera melerai dengan kejatian dirinya yang memang akan segera memisahkan Flora dan juga Sakinah Dimana nantinya Sakinah pun disini akan segera merelakan Dennis untuk Flora guys Apakah mungkin disini Flora Fun akan memberitahu kepada Dennis tentang keberadaan Sakinah saat ini Dan mungkin kalau memang disini Flora memang benar-benar ingin membantu Dennis Tentunya Flora Fun akan memberitahu tentang keberadaan Sakinah saat itu Dan kemungkinan besar disini Flora Fun akan membutuhkan Sakinah dan memberitahu kepada si Dennis Kalau saat ini Sakinah memang bertepat tinggal bersama si Fadil di rumahnya yang saat itu sempat terbakar Namun kita juga melihat adanya sosok Namira yang tidak pernah berhenti ya guys Sampai saat ini Namira sudah diceraikan oleh si Andrew Namun ia pun masih saja mengobsesikan seorang Dennis Tentu kejadian ini membuat Ibu Lauja sangat begitu murka terhadap si Namira ini Dan apakah kali ini Namira pun akan mendapatkan tamparan keras lagi dari Ibu Lauja ya guys Karena Ibu Lauja yang saat ini masih pusing dengan keadaannya Karena ia saat itu saat masih mencemaskan dan mengkhawatirkan posisi Sakinah berada dimana Namun tanpa habis pikir dimana Ibu Lauja pun akan terkejut ketika ia mengetahui Bahwasannya Sakinah saat ini bertepat tinggal bersama Fadil Sang supir pribadi milik Fab Mario Dan apakah yang akan terjadi kemungkinan besar Ibu Lauja bisa melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi Dengan apa yang telah terjadi dilakukan oleh Fadil guys Tentu kali ini akan sangat mengejutkan dan menegangkan sekali pada alur cerita sinetron beda dari surgamu Untuk episode malam ini Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Sub indo by broth3rmax